Intro Di episode 7 ini, kita akan difokuskan untuk mengungkap detail tentang kejadian 8 tahun yang lalu yaitu pada saat Kwon Nare, anak dari Kwon Sook Joo itu masih hidup dimana disini Kwon Sook Joo masih aktif menjadi profesor hukum di sebuah universitas selain mengajar mahasiswa, dia juga aktif memberikan kuliah umum dan ternyata, Lee Min So Ato yang pada saat itu masih bernama Lee Eun Song sempat menghadiri kuliah umum tersebut dimana disini terlihat sangat jelas bahwa Lee Min So ini sangat tertarik dengan ilmu hukum dan disini juga kita bisa lihat bahwa ibu dari Lee Min So yaitu Min Ji Yong ini memperkenalkan anaknya dengan berkata bahwa anaknya adalah penggemar Kwon Sook Joo ini dan karena mereka ini bertetangga, Lee Min So dan Kwon Sook Joo ini menjadi sering bertemu dan terlihat, Lee Min So ini cukup sering memperhatikan Kwon Sook Joo dari kejauhan namun anehnya, Lee Min So seperti tidak senang ketika melihat Kwon Sook Joo dekat dengan para mahasiswanya dan bahkan sifat jeleknya itu tidak bisa dibuangnya meski itu adalah putri dari Kwon Sook Joo sendiri hingga pada suatu hari, Lee Min So yang melihat Kwon Sook Joo bermain bersama putrinya dan anjing mereka diam-diam menculik anjing itu dan membunuhnya Kwon Ar yang kehilangan anjingnya pun terus-menerus mencari anjingnya namun tidak juga ditemukan dan malam harinya, Kwon Sook Joo pun menemui Lee Min So menanyakan tentang anjingnya itu karena dia mendengar dari seseorang bahwa Lee Min So lah yang membawa anjing itu namun tentu saja Lee Min So ini tidak mau mengakuinya ayah dan ibunya yang melihat kedatangan Kwon Sook Joo ini pun menjadi tahu tentang perbuatan putrinya itu tapi tentu saja mereka juga mencoba untuk menutupi kebiasaan jelek putrinya itu dimana setelah Kwon Sook Joo itu pergi ayah dan ibunya yang tahu bahwa Lee Min So membunuh anjing Kwon Sook Joo itu malah melampiaskan kemarahannya itu kepada Byun Wotek anak dari supir mereka yang memang ditugaskan untuk menjaga Lee Min So ini Byun Wotek yang mengalami keterbelakangan mental ini akhirnya dipukuli habis-habisan oleh ayah Lee Min So itu dan akibat kejadian pembukulan inilah Lee Min So yang tidak menyukai ulahnya telah diketahui menyusun rencana jeleknya dengan dibantu oleh Byun Wotek untuk menyingkirkan putri dari Kwon Sook Joo itu yang pada akhirnya keesokan harinya pun Kwon Nari dinyatakan telah menghilang setelah pulang dari sekolah yang dimana setelah 4 hari hilangnya putri Kwon Sook Joo itu mayatnya pun akhirnya ditemukan di sebuah gudang tapi polisi awalnya malah menetapkan Kwon Sook Joo lah tersangkanya yang dimana akibat tuduhan itu Kwon Sook Joo dihakimi oleh masyarakat yang dianggap telah membunuh putrinya sendiri videonya yang terlalu dekat dengan para mahasiswanya pun akhirnya tersebar luas yang membuat Kwon Sook Joo pun semakin terperuk atas tuduhan yang menimpannya itu yang sebenarnya kita semua tahu bahwa Kwon Sook Joo tidak mungkin dan tidak akan pernah membunuh putrinya yang sangat disayanginya itu sementara Kim Woo Chan yang saat itu bertugas menangani kasusnya mencoba menguatkan Kwon Sook Joo dimana dia meminta Kwon Sook Joo untuk membantu penyelidikan demi menangkap tersangka sebenarnya dan disini saat Kwon Sook Joo memperhatikan foto-foto yang ada di TKP pada saat itulah Kwon Sook Joo menyadari bahwa gantungan tas anaknya yang berbentuk boneka kelinci tidak ada di sana padahal gantungan itu tidak pernah terlepas dari tas anaknya itu sebagai petunjuk Kwon Sook Joo pun memberikan Kim Woo Chan gantungan boneka yang sama sebagai contohnya karena Kwon Are Putri membuat boneka itu sendiri sehingga hanya ada dua di dunia ini dimana yang satunya pastilah ada di tangan si pembunuh dan dalam penyelidikannya Kim Woo Chan menyelidiki area rumah Kwon Sook Joo dimana pada saat itu area tersebut sedang mengalami kerusakan CCTV namun secara tidak sengaja Kim Woo Chan melihat rombongan pesepeda yang menggunakan kamera di helm mereka dimana akibat rombongan pesepeda itu Kim Woo Chan kemudian mendapatkan rekaman hari kejadian Putri Kwon Sook Joo itu menghilang dan dari rekaman yang dilihat Kim Woo Chan ini terlihat bahwa Byun Wotek lah yang berjalan bersama Kwon Are setelah dia pulang dari sekolah sehingga akhirnya polisi pun menangkap Byun Wotek sebagai tersangkanya namun Ming Ji Yong membayar uang damai dan juga menyiapkan seorang pengacara untuk Byun Wotek ini Kim Woo Chan yang merasa tidak wajar Min Ji Yong sampai rela melakukan itu demi anak pembantunya mendatangi rumah Min Ji Yong dan menanyakan langsung mengapa dia melakukan itu namun Min Ji Yong ini menjawab bahwa dirinya hanya kasihan dengan ibu Byun Wotek yang merupakan pembantu di rumahnya itu dan disini Kim Woo Chan yang melihat Lee Min So tak membuang kesempatan untuk bertanya kepadanya dengan harapan mendapatkan bukti kuat bahwa Lee Min So lah pelaku utamanya namun jawaban Lee Min So ini sangat pintar yang dimana dia berkata bahwa dia tidak dekat dengan Byun Wotek jadi tidak mungkin dia memperintahkan Byun Wotek untuk menculik putri dari Kwon So Kju itu meski alibi Lee Min So ini sangat kuat tak sedikitpun kecurigaan Kim Woo Chan kepada Lee Min So itu berkurang karena Kim Woo Chan sangat-sangat yakin bahwa Lee Min So lah pelaku utamanya namun disini dia tidak bisa berbuat banyak hingga pada keesokan harinya Lee Min So sendirilah yang mendatangi kantor polisi dan ingin bersaksi atas kasus pembunuhan Kwon Nara itu dimana dia mengatakan hal yang memperhatikan tuduhan kepada Byun Wotek itu dimana Kim Woo Chan yang mendengarkan kesaksiannya malah fokus ke tangan Lee Min So yang terluka ini akhirnya dia pun menanyakan kepada Lee Min So mengapa tangannya bisa terluka dimana Lee Min So ini menjawab bahwa lukanya akibat dia membantu tukang kebun untuk memangkas pohonnya tapi disini dia keceplosan mengiakan perkataan Kim Woo Chan ketika dia berkata memang sulit menggunakan pisau Kim Woo Chan yang kembali mengingat senyum Lee Min So pada saat melihat jasad Kwon Nara dan ditambah lagi dengan sikap mencerigakannya ketika bersaksi membuat Kim Woo Chan semakin yakin bahwa Lee Min So merupakan pelaku utamanya atau kaki tangan dari Byun Wotek itu dan lama setelah mendengarkan pernyataan Lee Min So itu Kim Woo Chan pun mendatangi Byun Wotek di ruangan interogasi dan memukulinya sembari menanyakan siapa kaki tangannya dan disinilah Byun Wotek akhirnya mengaku bahwa Lee Min So adalah kaki tangannya ketika melakukan pembunuhan terhadap putri dari Kwon Sog Ju itu mendengar pengakuan itu akibat kurangnya bukti agar bisa memenjarakan Lee Min So Kim Woo Chan yang suka memalsukan bukti itu kemudian menggunakan boneka kelinci dari Kwon Sog Ju untuk membuat bukti agar bisa memenjarakan Lee Min So dan Byun Wotek itu dimana Kim Woo Chan meletakkan DNA keduanya di boneka tersebut dan menyerahkannya kepada Caksa boneka itulah yang kemudian dibahas sebagai bukti di persidangan sedangkan Kim Woo Chan bersaksi sebagai polisi yang menemukan bukti tersebut namun ternyata pengacara dari Byun Wotek juga membawa bukti baru yaitu boneka kelinci yang sama persis seperti yang dijadikan bukti oleh Kim Woo Chan ini namun di boneka yang dibawa oleh pengacara itu hanya ditemukan sidik jari milik Kwon Nari serta teman dan keluarganya tidak ada DNA Byun Wotek maupun Lee Min So dan setelah hakim membandingkan kedua boneka itu dengan foto boneka yang biasa dikenakan oleh Kwon Nari terlihat bahwa boneka yang dibawa Kim Woo Chan terlihat sedikit berbeda dengan foto sedangkan boneka pengacara Byun Wotek terlihat sangat identik mendengar itu Kim Woo Chan pun tidak bisa berkutik akibat bukti palsu yang dibuatnya sendiri yang malah menjadi bumerang untuknya dan pada akhirnya terdakwa pun dibebaskan karena kurangnya bukti dimana Kwon Sok Ju yang melihat itu mencoba untuk menerima keputusan hakim dengan lapang dada dan setelah persidangan itu Kwon Sok Ju awalnya sama sekali tidak membenci Byun Wotek karena Byun Wotek tidak terbukti telah membunuh anaknya sebagai profesor ilmu hukum Kwon Sok Ju sangat menghormati hukum di negaranya dia justru malah mengasihani Byun Wotek karena telah dibukuli oleh Kim Woo Chan dia pun secara pribadi meminta maaf kepada Byun Wotek ini akan tetapi Kwon Sok Ju sangat tidak menyangka ketika Byun Wotek yang sangat senang menerima ucapan maaf itu memberinya hadiah berupa rekaman suara Kwon Nari pada saat dia diculik dimana di rekaman itu yang diulang-ulang oleh Byun Wotek ini suara Kwon Nari terdengar ketakutan dan dia meminta untuk bertemu ayahnya mendengar itu amarah Kwon Sok Ju pun akhirnya tidak bisa dibendung lagi dan seperti yang kita tahu Kwon Sok Ju pada akhirnya membunuh Byun Wotek itu dan itulah kisah 8 tahun yang lalu yang membuat Kwon Sok Ju akhirnya mendekam di penjara kembali ke masa kini Ji Hoon yang ditemani wali kelasnya yaitu Lee Min So kemudian diinterogasi namun interogasinya sangat singkat dan Ji Hoon diperbolehkan untuk segera pulang yang dimana inilah alasan sebenarnya polisi meminta Lee Min So menemani Ji Hoon sebagai walinya yang dimana setelah Kim Ho Chan tiba-tiba datang Kim Ho Chan pun langsung tuduh poin kepada Lee Min So dengan bertanya apakah Lee Min So yang sudah membunuh Kwon Nari 8 tahun yang lalu mendengar pertanyaan itu Lee Min So hanya tersenyum dan tidak mau menjawabnya tapi sebenarnya wawancara itu bukanlah satu-satunya alasan kepolisian meminta Lee Min So sebagai wali Ji Hoon untuk datang ke kantor polisi karena pada saat Lee Min So berada di ruang interogasi mereka berhasil memasang pelacakan untuk keberadaan Lee Min So itu dan selain itu Jo Yoon yang mendapatkan mendapatkan kesempatan akibat Lee Min So yang ada di kantor polisi Jo Yoon pun meminta bantuan Ji Hoon agar bisa menemukan bukti tentang Lee Min So yang menurutnya adalah gaital akhirnya setelah Ji Hoon membantu Jo Yoon memeriksa komputer yang digunakan Lee Min So saat di sekolah mereka pun menemukan sebuah video yang pernah ditayangkan oleh manusia bertopeng atau gaital yaitu video saat Kim Ho Chan keluar dari mobil Oh Eun Geong yang akhirnya meledak itu yang membuat kecerigaan mereka semakin membesar bahwa Lee Min So adalah manusia bertopeng atau gaital di lain sisi Kim Ho Chan dan Kwon Sook Ju terlihat sedang membicarakan seorang anak laki-laki yang dulu sempat ingin dia adopsi untuk menjadi kakak bagi Kwon Nari dimana anak laki-laki itulah yang ada di lukisan di rumah Kwon Sook Ju yang dilihat oleh Jo Yoon di episode sebelumnya dan disini kita pun akhirnya mendapatkan konfirmasi bahwa ternyata anak laki-laki yang ingin diadopsi Kwon Sook Ju untuk menjadi kakak untuk Kwon Nari adalah Ji Hoon karena Ji Hoon saat itu diketahui memang sudah tidak mempunyai orang tua dan hanya tinggal bersama neneknya saja dan ternyata saat kejadian 8 tahun yang lalu di saat Kwon Sook Ju melakukan pembunuhan Ji Hoon yang masih kecil itu melihat kejadian pembunuhan itu sementara scene akhir episode ini kita pun diperlihatkan Ji Hoon itu sedang bersama adik dari Jo Yoon ini yang dimana bumbu-bumbu asmara mulai terlihat jelas antara mereka berdua tapi tahukah kalian setelah saya menonton episode ini saya membuat spekulasi liar bahwa episode ke depannya kita akan melihat bahwa Kim U Chan atau Kwon Sook Ju La yang akan menjadi kaitan selanjutnya dan yang menjadi kaki tangannya adalah Ji Hoon atau Jo Yoon ini karena kita tahu mereka berdua ini cukup ahli dalam masalah IT yang akan ditugaskan menyiarkan siaran mereka nantinya dan tentu saja yang akan menjadi target eksekusi mereka adalah Lee Min So dan ibunya itu tapi saya ingatkan itu hanya spekulasi liar saya setelah saya menonton The Killing Fault episode 7 ini namun itu akan sangat kita nantikan jika memang benar terjadi tapi untuk kepastiannya kita tunggu saja di episode-episode kedepannya